Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Berita TV-Mu. Untuk mengetahui kegiatan di Tanah Suci, terlebih telah selesainya rangkaian akhir puncak ibadah haji, berikut keterangan anggota Amirul Hajj Mahendra Setiaat Maja selengkapnya. Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa TV Muhammadiyah. Alhamdulillah rangkaian puncak haji sudah sampai pada akhir. yakni para jamaah mulai bergeser dari Minah menuju ke Mekah dan melakukan tawafifada. Dan di perhitungan terakhir yang diterima oleh Kementerian Agama, laporan dari Pak Dirjen Haji, yakni sebesar 73 persen, sekitar 156 ribu jamaah yang sudah teregistrasi untuk NAFAR awal. Dan sisanya mereka masih bertahan di Minah untuk menyelesaikan tahapan dari NAFAR Sani. Alhamdulillah berkat kerja keras dan juga kerja cerdas dari para petugas dan seluruh stakeholder dari haji ini relatif lancar, walaupun banyak catatan. Tetapi kita memahami dengan situasi jamaah yang begitu besar, yang mungkin ini adalah yang terbesar dalam sejarah, maka ya ada sedikit kendala yang mungkin menjadi catatan, tetapi Alhamdulillah berkat kerja keras dari Bapak Menteri Agama dan juga jajarannya, maka kendala itu satu persatu bisa terurai. Dan kalau melihat apa namanya, begitu banyaknya trafik jamaah yang bergeser, saya kira memang mempengaruhi sistem transportasi juga, sehingga kami juga berkeyakinan bahwa ya, bahwa ini juga ibadah fisik, bahwa ini juga ibadah yang membutuhkan energi khusus, dan saya punya keyakinan dan ketika melihat beberapa jamaah hari ini melakukan pergeseran dengan begitu banyaknya kendala, tetapi mereka masih cukup kuat dan Alhamdulillah mulai berjalan dengan lancar. Mungkin begitu enggak. Mas, ini kan masih ada rangkaian dari rukun haji yang belum diselesaikan juga oleh para jemaah haji. Apa saja sih yang kira-kira yang nantinya akan menjadi concern dari baik hidupan ini atau dari akun haji dan juga dari panitia penyelenggaran hidup sendiri? Baik, di sisa rukun haji yang terakhir ini, ya kita tentu sangat concern terhadap apa yang menjadi kebutuhan jamaah ya, mulai dari akomodasi, terutama akomodasi dan juga makanan. beberapa kendala yang sebelumnya sudah diselesaikan dan sempat menjadi concern dari panitia dan juga dari pihak penyelenggara, terutama dari masyarik, menjadi evaluasi dan hari ini seharusnya semua kendala sudah mulai terurai. Dan kami juga menghimbau jamaah untuk selalu tetap dalam porsinya, artinya sesuai dengan kegiatan yang sudah diterjadwalkan dan juga seandainya memang harus mengkonsumsi vitamin dan juga hal-hal yang lain untuk bisa menguatkan secara jasmani, saya kira itu perlu dilakukan. Dan sampai hari ini juga masih ada beberapa jamaah yang ada di rumah sakit di sini dan sampai sekarang juga masih ditangani oleh dokter-dokter terbaik kita. Dan kami berharap sampai akhir nanti tidak ada insiden ataupun kejadian yang membuat rukun ini menjadi terganggu. Kami berharap jamaah bisa menyelesaikan dengan baik, jamaah bisa menyelesaikan dengan khusyuk, tidak terganggu ibadahnya, baik itu yang sifatnya sunnah maupun yang sifatnya memang wajibnya begitu. Ya, dan kemarin itu ada kejadian-kejadian yang namanya dihubungkan dengan masyarakat. Harapan ke depan untuk penyelenggaraan ibadah hati terbaik dengan masyarakat ini? Ya, saya cukup mengapresiasi langkah yang diambil oleh Gus Menteri ya, dan termasuk jajaran. Ketika ada masalah di awal, kemarin kita dengar terkait dengan keterlambatan penjemputan di Musdalifah yang untuk menggeser ke arah Minah, maka ada protes keras dari Kementerian Agama kepada Pak Masyarik atau Pak Penyelenggara Haji. Dari situ ada evolusi besar dari mereka, dan Alhamdulillah beberapa poin sudah tercapai, dan saya yakin itu adalah hasil kerja keras dari jajaran Kementerian Agama untuk tetap bisa membuat para jamaah ini cukup kondusif dan bisa lancar menjalankan ibadahnya begitu. Dan kami juga masih memantau, masih menunggu, masih melihat perkembangan, sehingga nanti kalau ada apa-apa terkait dengan flow jamaah dan juga segala fasilitas yang itu terkait dengan masyarakat, kita akan bisa langsung laporkan dan diusahakan untuk selalu bisa diselesaikan segala masalah yang terkait dengan pihak ketiga ini.